Kajian Fatul Wari Syarah Sohi Bukhari Bab tentang Kayfiyat Sholat Bab ke 90 Sekarang ya ketemu lagi Dengan yang seperti ini Dalam Syuhi Bukhari Bab tanpa judul Ini ya bab tanpa judul Nah ini berarti harus Ini dilihat Bab sebelumnya itu apa Bab sebelumnya Bab ke 89 Adalah Bab Bumayakulubadatakbir Ya bab Apa yang dibaca Setelah takbir Rotul Ihrom Ya karena ini memang masih di awal nih ya Pembahasan atau bab Di dalam Sohi Bukhari Tentang Kayfiyat Sholat Sholat Persisnya bab 89 ini Yaitu Doa Iftitah Ya bab Bumayakulubadatakbir Bab apa yang diucapkan setelah takbir Nah di dalam Hadisnya Nah di dalam bab ini Bab 89 ya Hadisnya Yang kedua Yang sangat jelasnya Menunjukkan Setelah takbir Rotul Ihrom Itu Membaca Doa Iftitah Ya pada hadis yang kedua Abu Hurairah Menerangkan Rasulullah S.A.W. itu Karena Rasulullah S.A.W. Yaskutu Bayinatakbiri Wabainalkiro Ati Iskatatan Aohunayatan Ini Abu Hurairah Mengatakan Rasulullah S.A.W. itu Diam Sesaat Beberapa saat Diam Beberapa lama Bayinatakbiri Wabainalkiro Kiroah Ya itu Diam Sejenak Sebentar Beberapa saat Antara Takbir Dan Kiroah Nah yang dimaksud Kiroah Itu adalah Kalau di hadis yang pertama Disebutkan Kiroah Itu adalah Membaca Al-Fatihah Rasulullah S.A.W. Diam Beberapa saat Diam Sebentar Antara Takbir Rotul Ikhrom Dan Bacaan Fatihah Kultu Kata Abu Hurairah Aku bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Biabi wa ummi Ya Rasulullah Demi Bapak dan Ibuku Wahai Rasulullah Iska Iska Tuka Bayna Takbiri Wal Kiroah Ati Ma Takulu Ya antara Eh Engkau Diam Antara Takbir Dan Al-Kiroah Atau Membaca Fatihah Ma Takulu Apa yang Dibaca Apa yang Diucapkan Dalam Diamnya Itu Gitu ya Dalam Diamnya Itu Apa yang Dibaca Antara Takbir Dan Bacaan Al-Fatihah Kulah Rasulullah Menjawab Aku Membaca Allahumma Ba'in Bayni Wa Bayna Khotoyaya Kamab Anta Baynal Masyriki Wal Magrib Dan Seterusnya Ini Doang Iftitah Ini Jebab 89 Membaca Doa Iftitah Nah yang kemudian Doa tersebut Dikenal Dengan Sebutan Doa Iftitah Membaca Doa Iftitah Antara Takbir Rotul Ikhram Dan Al-Fatihah Dan Dibaca Sir Meskipun Pada Sholat Yang Bacaannya Jahar Dari Pertanyaan Abu Hurairah Diam Beberapa Saat Apa Yang Dibaca Oh Ternyata Membaca Berarti Sir Bacaannya Tidak Terdengar Tidak Terdengar Ada Bacaan Antara Takbir Tulih Rom Dan Al-Fatihah Tidak Terdengar Ada Bacaan Padahal Rasulullah Menyebutkan Aku Membaca Allahumma Bangin Baini Dan Selanjutnya Tadi Membaca Doa Iftidah Yang Berarti Antara Takbir Ratul Ikhram Dan Al-Fatihah Itu Membaca Doa Yang Kemudian Doa Ini Disebut Dengan Doa Iftidah Salah Satu Diantaranya Yaitu Yang Di Yang Ada Di Hadis Ini Yaitu Allahumma Bangin Wabayna Khotoya Yaka Mabak Anta Bainal Masyriki Wal Magrib Dan Selanjutnya Kemudian Doa Iftidah Itu Dibaca Sir Meskipun Pada Sholat Yang Bacaannya Jahar Kalau Al-Fatihah Dibaca Jahar Dibaca Jahar Itu Artinya Ada Suara Yang Keluar Ada Suara Yang Keluar Hingga Terdengar Tapi Kalau Doa Iftidah Dibaca Sir Tidak Ada Suara Yang Terdengar Makanya Abu Hurerah Menerangkan Demikian Rasul Rasul Itu Diam Beberapa Saat Antara Takbir Ratul Ihram Dan Al-Fatihah Kemudian Abu Hurerah Menanyakan Nah Diamnya Itu Apa Bagaimana Apa Yang Kau Baca Ketika Diam Ketika Tidak Terdengar Apa-Apa Aku Membaca Doa Iftidah Itu Intinya Nah Itunya Bab Yang Ke 6 89 Nah Sekarang Bab Ke 90 Bab Tanpa Judul Inilah Imam Bukhari Bab Tanpa Judul Ini Sudah Akan Sering Kalau Kita Mengkaji Soehih Bukhari Seperti Ini Pasti Akan Sering Bertemu Dengan Bab Tanpa Judul Nah Ternyata Ini Sudah Disampaikan Berkali-kali Ibnu Hajar Sekolani Menerangkan Apabila Di dalam Soeh Imam Al-Bukhari Menemukan Bab Tanpa Judul Ini Maksudnya Adalah Hadis Yang ada Di Dalam Bab Ini Itu Masih Terkait Dengan Bab Sebelumnya Masih Terkait Masih Erat Kaitannya Tapi Bukan Tidak 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 Termasuk Sepenuhnya Tidak Termasuk Sepenuhnya Bab Sebelumnya Bukan Hadis Ini Bab Baru Bab Apa Tanpa Judul Babnya Hadis Yang ada Di Bab Ini Masih Rat Kaitannya Dengan Bab Sebelumnya Boleh Kita Ber Dalam Pikiran Kita Oh Ini Masih Ada Kaitannya Dengan Doang Ibtitah Berarti Hadis Yang Ada Di Bab Ini Berarti Ini Masih Artinya Pikiran Kita Jangan Jangan Lepas Dari Ketika Membaca Hadis Ini Masih Rat Kaitannya Dengan Bab Atau Tentang Doa Ibtitah Nah Hadisnya Kalau Babnya Tanpa Judul Kan Bab Ya Udah Bab Bunggul Babun Aduh Imam Buhri Jenius Luar Biasa Hadisnya Nanti 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 Coba Perhatikan Perhatikan Begini Ini Bab Tanpa Judul Dimana Maksudnya Hadis Yang Ada Di Bab Ini Masih Erat Kaitannya Dengan Bab Sebelumnya Tapi Tidak Sepenuhnya Masuk Kedalam Bab Sebelumnya Makanya Dipisahkan Tapi Tetap Berarti Nantinya Kita Baca Hadis Ini Berarti Pikiran Kita Itu Masih Terkait Dengan Doa Ibtithah Nah Hadisnya Lumayan lah Panjang nih Hadisnya Hanya Jadi Kita Terjemah Per Apa Namanya Per Koma Gitulahnya Per Kalimat Kalau Dibaca Dulus Seluruhnya Arabnya Lumayan lah Agak Panjang nih An Asma Binti Abi Bakrin Rodiyallahu Anha Dari Asma Binti Abu Bakar Asma Binti Abu Bakar Itu Kakak Kandung Aisyah Seibu Anaknya Abu Bakar Asma Binti Abu Bakar Ini Kakaknya Kakak Perempuan Aisyah Istri Rasulullah S.A.W. Seibu Seibu Karena Karena Abu Bakar Istrinya Tidak Cuma Satu Anaknya Bukan Cuma Dari Yang Ini Anan Nabiya Solat Al Qusufi Asma Binti Abu Bakar Semoga Allah Meridoinya Ia Berkata Nabi S.A.W. Solat Qusuf Ini terjemahnya Sajar dulu Fakoma Fa'ato Lalkiyam Beliau Berdiri Dan Memanjangkan Berdirinya Atau Berdiri Ketika Solat Qusuf Tersebut Lama Berartinya Suma Roka Kemudian Beliau Ruku Fa'ato Lar Ruku Beliau Pun Memanjangkan Rukunya Atau Rukunya Pun Lama Suma Suma Sajada Sajada Kemudian Kemudian Beliau Berdiri Berarti Masuk Ke Roka Kedua Suma Kom Fa'ato Lalkiyama Beliau Berdirinya Lama Suma Suma Roka Fa'ato Lar Ruku Kemudian Ruku Dan Rukunya Pun Lama Suma Roka Kemudian Beliau Bangkit Dari Ruku Fa'ato Lar Kiyama Dan Beliau Berdiri Lama Suma Roka Fa'ato Lar Ruku Kemudian Beliau Ruku Lagi Dan Rukunya Pun Lama Suma Roka Kemudian Beliau Bangkit Dari Ruku Fa'ato Lalu Sujud Fa'ato Lassujuda Dan Sujud Nya Pun Lama Suma Roka Kemudian Bangkit Dari Sujud Duduk Diantara Dua Sujud Suma Sajadah Kemudian Sujud Lagi Yang kedua Fa'ato Lassujuda Kemudian Dan Sujud Nya Pun Lama Suma Sarofa Nah Kemudian Ya Tahiyat Selesailah Itu Sholat Nya Fakola Kemudian Beliau Ber Disini Kemudian Beliau Bersabda Ini Sholat Khusuf Sholat Gerhana Fakola Setelah Selesai Sholat Gerhana Beliau Bersabda Nah Ini Waktu Khutbah Gerhana Ini Waktu Khutbah Gerhananya Karena Rangkaian Ibadah Gerhana Itu Takbiran Seperti Takbiran Idul Fitri Idul Anda Itu Takbiran Samanya Kemudian Sholat Gerhana Kemudian Khutbah Gerhana Nah Ini Di Dalam Khutbahnya Rasul Rasul Bersabda Kod Danat Min Nil Janah Sungguh Surga Itu Ditampakan Dan Sangat Dekat Dengan Ku Itulah Persis Di Depan Mata Mungkin Bahasa Surga Ditampakan Kepadaku Persis Di Depan Mata Hatta Law Law Tarok Itu Alaiha Kalau Saja Aku Disini Bahasanya Kalau Saja Aku Berani Kalau Saja Aku Berani Atas Surga Tersebut Laji Tukum Bikito Min Min Kito Fihah Aku Akan Membawakan Bagi Kalian Dari Surga Dari Surga Itu Aku Akan Membawakan Untuk Kalian Setang Kek Kurma Atau Kitopte Yang Dipetik Aku Akan Memetik Anggur Kurma Aku Akan Membawakan Kepada Kalian Setang Kek Kurma Atau Setang Kek Anggur Wadanat Mininar Dan Didekatkan Juga Kepadaku Neraka Sama Persis Di depan Mata Hatta Kultu Hingga Aku Apa Namanya Mengucapkan Sesuatu Yang Tanpa Sadar Atau Apa Karena Kaget Neraka 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 Ditampakan Sangat Dekat Persis Depan Mata Hingga Aku Mengatakan Eh Rabbi Awahan Nama Ahum Wahai Tuhanku Apa Aku Ini Dikumpulkan Bersama Mereka Ini Yang Dinerakan Apa Aku Dikumpulkan Bersama Mereka Faizam Ro'atun Ternyata Di Dalam Neraka Itu Ada Seorang Perempuan Hasib Tuh Anah Hukola Tah Di Suha Hiroh Ada Seorang Perempuan Yang Sedang Dicakar Dikoyak Oleh Seekor Kucing Kultu Aku Bertanya Masya Nuhazihi Mengapa Perempuan Itu Demikian Kondisi Di Dalam Nerakanya Mengapa Dia Itu Dalam Kondisinya Demikian Kalau Para Penjaga Neraka Menjawab Habasat Hatta Matat Ju An Si Perempuan Itu Mukut Ucing Salah Si Perempuan Itu Mengurung Kucing Hatta Matat Ju An Hingga Kucing Kucingnya Itu Mati Kelaparan La At Amu Ha La At Amat Ha Dia Tidak Memberinya Makan Wala Arsalat Ha Tak Kulu Atau Dia Juga Tidak Membebaskannya Supaya Kucing Itu Bisa Makan Sendiri Artinya Mengurung Kucing Tanpa Diberi Makan Sampai Mati Kalau Tidak Mau Memberi Makan Biarkan Bebas Biar Si Kucing Itu Cari Makan Sendiri Kola Nafiun Nafi Ini Yang Ada Di Salah Seorang Rawi Nafi Nafi Mengatakan Habis Eh Habis Hasib Anahu Kola Min Khosisin Awa Khishasin Maksudnya Dia Dia Mengurungnya Tanpa Memberi Makan Juga Tidak Membebaskannya Supaya Dia Mencari Makan Sendiri Nah Nafi Mengatakan Mencari Makan Berupa Serangga Disini Artinya Kucing Itu Mencari Makan Apanya Terserah Kucing Pokoknya Tidak Dikurung Tanpa Diberi Makan Demikian Terjemah Hadisnya Yang Pokok Yang Pokok Bab Tanpa Judul Bisa Menemukan Kaitannya Dengan Bab Sebelumnya Apa 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 Kaitannya Hadis Ini Dengan Bab Doa Iftithah Ini Jangan Sholat Kusub Bukan Sholat Kusub Sekarang Ini Kan Yang Pokok Ini Bab Tanpa Judul Ini Membukhori Secara Berpikir Membukhori Metode Membukhori Itu Dalam Menyusun Hadis Hadis Di dalam Kitab Suahinya Ini Diantara Metodenya Ada Bab Tanpa Judul Jadi Bap Apa Nah Ibnu Hajar Al-Laskolani Yang Menulis Kitab Fatul Bari Kitab Syarah Sohi Bukhori Dimana Ibnu Hajar Al-Laskolani Sebelum Menulis Kitab Fatul Bari Mengkaji Dulu Sohi Bukhori Ya 40 40 Kali Tamat 40 Kali Balikan Sohi Bukhorinya Dikaji Sampai 40 Kali Bukan Sendirian Lagi Dikajinya Bersama Ulama Ulama Saat Itu Setelah 40 Kali Barulah 40 Kali Mengkaji Sohi Bukhorinya Barulah Imam Ibnu Hajar Al-Sakalani Berani Menulis Kitab Fatul Bari Yang Menjelaskan Apa Dan Bagaimana Itulahnya Dari A Sampai Z Sohi Bukhori Apa Dan Bagaimana Itu Sohi Bukhori Nah Di antaranya Ibnu Hajar Al-Sakalani Menerangkan Kalau ada Bukan Pajudul Seperti Tadi Maksudnya Berarti Hadis Yang ada Di Bab Ini Masih Rat Kaitannya Dengan Bab Sebelumnya Tapi Hadis Ini Tidak Sepenuhnya Itu Bagian Dari Bab Sebelumnya Makanya Dipisahkan Bab Tapi Tanpa Judul Nah Makanya Ketika Membaca Hadis Ini Pikiran Kita Itu Masih Terkait Dengan Bab Doa Ibti Tahkan Tadi Bab Sebelumnya Dengan Hadis Yang Seperti Tadi Pertanyaannya Masalah Doa Ibtitahnya Di hadis Tadi Jelas Nggak Ada Nggak 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 Ada Coba Diperhatikan Kalau Doa Ibtitah Itu Kan Di Awal Antara Takbir Dan Al-Fatihah Kan Kita Baca Lagi Redaksi Dari Asma Binti Abu Bakar Di Awal Hadis Ini Di Di Mana Hadis Ini Asma Menerangkan Rasulullah Mengerjakan Sholat Gerhana Sholat Awalnya Saja Sebelah Mana Tentang Doa Ibtitahnya Dari hadis Ini Sekali Lagi Asma Binti Abu Bakar Semoga Allah Meridahnya Mengatakan Anan Nabiya Solat Al-Qusuf Nabi Solat Gerhana Fakoma Nah Beliau Berdiri Fa'atol Al-Qiyama Lama Berdiri Disini Berdirinya Berdiri Membaca Fatihah Dan Surat Jadi Ketika Mengerjakan Solat Gerhana Rasulullah Rasulullah itu Membaca Suratnya Panjang Dimana Hal ini Jarang Ya jarang Biasanya Atau Kalau Keseharian Kalau Keseharian Rasulullah Rasulullah Salam Solat Wajib Berjamaah Gak panjang Bacaannya Malah Beliau Sendiri Kan Yang Melarang Ketika Muaz bin Jabal Solat Isya Baca Al-Baqarah Sampai Ada Makmumnya Yang Mengundurkan Diri Kan Oleh Rasulullah Ditegur Kenapa Baca Suratnya Panjang Yang Panjang Cukup Saja Baca Surat Surat Dari Surat Sampai Akhir Baca Al-Baqarah Kemudian Al-A'la Ini Teguran Rasulullah Kepada Muaz bin Jabal Yang Mengimami Solat Isa Baca Surat Al-Baqarah Sampai Ada Seorang Makmum Yang Karena Ada Keperluan Karena Ada Keperluan Dia Mengundurkan Diri Misah Memisahkan Diri Lalu Menyelesaikan Solatnya Sendiri Jadi Asalnya Berjamaah Lalu Memisahkan Diri Mengundurkan Diri Dari Berjamaah Bukan Membatalkan Solatnya Keluar Dari Berjamaah Lalu Menyelesaikannya Sendiri Kemudian Cepat Pergi Karena Ada Keperluan Tapi Disitu Rasulullah Menegur Muaz bin Jabal Kenapa Membaca Surat Yang Panjang Nah Kalau Disini Solat Kusuf Rasulullah Salat Kusuf Beliau Berdiri Dan Lama Berdirinya Kemudian Ruku Dan Lama Juga Rukunya Kesanannya Sudah Ruku Sujud Tadinya Itu Di awalnya Rasul Salam Solat Kusuf Beliau Berdiri Dan Membaca Surat Yang Cukup Panjang Itulah Intinya Jadinya Ya Tidaknya Mana Gak 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 Pokoknya Adalah Ibnu Hajar Al-Sekolani Mengatakan Menerangkan Seperti Ini Bahkan Ininya Pun Diterangkan Bab Tanpa Judul Jadi Membukhri Menerangkan Demikian Artinya Bukan Tidak Tertulis Bukan Tidak Tertulis Bukan Judulnya Hilang Imam Ibnu Hajar Al-Sekolani Mengatakan Ini Bab Memang Tanpa Judul Imam Bukhri Membuat Bab Tanpa Tanpa Judul Metode Imam Bukhri Seperti Yang Tadi Kalau Ada Bab Tanpa Judul Berarti Ini Masih Erat Kaitannya Dengan Bab Sebelumnya Jadi Benarnya Ada Di Dalam Sohib Bukhri Itu Ada Bab Tanpa Judul Nah Lalu Bagaimana Tetap Berarti Ini Kaitkannya Kepada Karena Bab Ini Tanpa Judul Kaitkanlah Ke Bab Yang Sebelumnya Apa Judul Bab Sebelumnya Bab Mayakulu Badat Takbir Gitu kan Judulnya Atau Bab Doa Ibtithah Nah Dengan Demikian Dengan Tanpa Judul Ini Maka Korelasi Antara Hadis Ini Dengan Judul Itu Tidak Apa Apa Namanya Tidak Zohirteh Tidak Langsung Terlihat Karena Di Hadis Ini Tidak Menyebut Doa Ibtithah Jadi Hadis Ini Asma Binti Abu Bakar Menerangkan Rasulullah Salam Salat Gerhana Beliau Berdiri Lama Beliau Berdiri Dan Memanjangkan Melamakan Berdirinya Atau Berdirinya Lama Nah Berdiri Disini Kan Baca Fatihah Dan Surat Mestinya Penjelasan Tentang Doa Ibtithah Itu Adanya Di Susunan Kata Yang Barusan Rasulullah Salat Gerhana Beliau Berdiri Dan Berdirinya Itu Lama Ini Berdiri Lama Ini Sudah Fatihah Dan Surat Nah Doa Ibtithah Itu Berarti Di Awal Nah Ini Kata Kata Itu Tidak Ada Sama Sekali Hadis Ini Tidak Menyebut Nyebut Hadis Ini Sama Sekali Tidak Menyebut Doa Ibtithah Nah Ibnu Hajar Al-Solani Menerangkan Nah Dengan Demikian Karena Ini Bab tanpa Judul Berarti Masih terkait Dengan Bab Sebelumnya Dengan Demikian Maka Hadis Ini Atau Korelasi Kaitan Antara Hadis Ini Dengan Judul Bukan Judul Yang Ini Karena Kan Bab Ini Tanpa Judul Dengan Bab Sebelumnya Berarti Yaitu Tentang Doa Ibtithah Dengan Demikian Maka Korelasi Antara Hadis Ini Dengan Judul Itu Tidak Nampak Tidak Nampak Itu artinya Tidak Langsung Nah Bandingkan Dengan Bab Sebelumnya Bab Apa Yang Dibaca Setelah Takbir Tadi Diulah Sedikitnya Di awal Ini Bab Sebelumnya Adalah Bab Apa Yang Dibaca Setelah Takbir Menurut Hadis Yang kedua Dimana Di hadis Kedua Itu Di bab Di bab 89 Abu Hureroh Yang menerangkan Yaitu Rasulullah Wasallam Itu Diam Antara Takbir Dan Membaca Fatihah Lalu Aku bertanya Diam Nyait Pada Waktu Diam Dalam arti Tidak Yang terdengar Pada Waktu Diam Tersebut Apa Yang Engkau Baca Kemudian Rasulullah Menerangkan Aku Membaca Gampang kan Terlihat Kaitannya Ini doang Ftithah Inilah yang Dibaca Oleh Rasulullah Antara Takbir Dan Al-Fatihah Artinya Korelasi Kaitan Antara Hadis ini Dengan Judul Nampak Jelas Judulnya Adalah Apa yang Dibaca Antara Takbir Dan Fatihah Hadis 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 Tadi Redaksi Hadis Hadis Itu Adalah Abu Hurel Bertanya Apa Yang Dibaca Antara Takbir Dan Al-Fatihah Aku Membaca Allahum Abain Baini Nah Ini Sangat Jelas Sekitunya Korelasi Atau Kaitan Antara Judul Eh Hadis Dengan Judulnya Nah Kalau Yang Sekarang Kaitkan Dengan Judulnya Bab Ini Enggak Ada Judulnya Bab Ini Kan Tanpa Judul Sementara Metode Imam Bukhari Itu Kalau Ada Bab Tanpa Judul Berarti Hadis Ini Hadis Yang Ada Di Bab Tanpa Judul Ini Masih Erat Kaitannya Dengan Bab Sebelumnya Artinya Terkait Dengan Bab Sebelumnya Itu Tentang Doa Ibtithah Tapi Di Dalam Hadis Nggak Ada Nggak Ada Nyebut Nyebut Doa Ibtithah Dihir Nudut Rimang Bukhari Hayang Ngesane Nah Ibn Haji Nah Makanya Perlu Membaca Perlu Membaca Kitab Syarah Sohih Bukhari Perlu Membaca Kitab Syarah Sohih Bukhari Supaya Paham Itu maksud Imam Al-Bukhari Itu Apa Nah Kalau Dalam Bab Ini Ibn Hajar Allah Sekolah Ini Mengatakan Demikian Tadinya Dengan Demikian Karena Bab Ini Tanpa Judul Maka Korelasi Kaitan Keterkaitan Antara Hadis Ini Dengan Babnya Itu Tidak Nampak Maksud Tidak Nampak Itu Bukan Tidak Ada Tapi Tidak Apa Namanya Explicit Gitu Ba'ala Takdiri Subutilab Zibab Bin Fahuwa Kal Fasli Minal Bab Zikob Lahu Nah Ini Yang Sudah Disampaikan Tadinya Karena Disini Babnya Tanpa Judul Maka Bab Ini Itu Seolah Olah Bukan Seolah Olah Bab Ini Masih Bagian Dari Bab Sebelumnya Seperti Yang Sering Kami Terangkan Demikian Dan Pasti Ada Kaitan Sebetulnya Hanya Tidak Eksplisit Pasti Ada Kaitannya Antara Hadis Ini Dengan Bab Sebelumnya Hanya Tidak Zohir Bahasa Arab Nama Tidak Zohir Tidak Eksplisit Tidak Langsung Kelihatan Seperti Ini Begini Kaitannya Sejelas Di Bab Sebelumnya Tentang Doa Ibtithah Nah Kemudian Ini Ini Penjelasan Berikutnya Secara Eksplisitnya Secara Zohir Secara Eksplisit Oleh Asma Binti Abu Bakar Tapi Dari Kata-katanya Yang menerangkan Rasulullah Itu Solat Gerhana Beliau Berdiri Dan Lama Berdiri Nah Disitu Tersirat Dibaca Nggak Doa Ibtithah Dengan Perkataan Beliau Berdirinya Lama Beliau Itu Berdirinya Lama Nah Dari Perkataan Itu Tersirat Di Dalamnya Berdirinya Lama Masa Gitulah Masa Tidak Baca Doa Ibtithah Dengan Berdirinya Lama Tadinya Membaca Fatihah Membaca Surat Yang Panjang Tapi Tapi Kata Kata-Kata Dari Asma Binti Abu Bakar Demikian Fakoma Beliau Solat Gerhana Beliau Berdiri Kiam Berdiri Kiam Fa'atolal Kiamah Dan Beliau Memanjangkan Bahasa Terjemah Hasli Memanjangkan Berdirinya Artinya Berdirinya Lama Nah Maka Dari Kata-Kata Tersebut Menurut Penjelasan Ibnu Hajar Rasulani Wajhul Munasabah Koreasinya Itu Adalah Doa Ibtithah Mustal Zamun Litat Wilil Kiam Doa Ibtithah Itu Pastilah Dibaca Dari Penjelasan Beliau Itu Berdirinya Lama Kemampuan Imam Bukhari Menggali Sebuah Hadis Di sini Kemampuan Imam Bukhari Menggali Sebuah Hadis Kalau Melihat Redaksi Hadisnya Sama Sekali Tidak Menyebut Noa Ibtithah Ini Metode Imam Bukhari Menyimpan Hadis Ini Di Dalam Bab Tanpa Judul Dimana Ini Bab Ini Oleh Imam Bukhari Ini Letaknya Setelah Bab Doa Ibtithah Dimana Ananya Maksudnya Adalah Hadis Ini Masih Rat Kaitannya Dengan Bab Sebelumnya Makanya Yang pokoknya Dalam Bab Sekarang Bukan Soal Sholat Gerhananya Bukan Tentang Doa Ibtithah Berarti Yang pokok Dari Hadis Ini Tapi Tidak Ada Kata Kata Yang Menyebutkan Doa Ibtithah Nah Imam Bukhari Menyimpulkan Bahwa Doa Ibtithah Dari Hadis Ini Itu Dari Kata-kata Asma Binti Abu Bakar Rasul Allah Salam Itu Berdirinya Lama Nah Yang Barusan Penjelasannya Wajhul Munasabati Korelasi Antara Hadis Ini Dengan Bab Sebelumnya Tentang Doa Ibtithah Anna Doa Al Ibtithah Mustal Zabun Litat Wil Kiyam Bahwa Doa Ibtithah Itu Satu Kemestian Pasti Itu Dibaca Dari Kata-kata Beliau Berdirinya Lama Berdiri Lama Tapi Doa Ibtithah Tidak Dibaca Apa Namanya Seperti ini Akal Atau Logika Ahli Hadis Akal Atau Logika Ahli Hadis Bahkan Insting Langitunya Insting Atau Naluri Kehadisan Seorang Ahli Hadis Insting Naluri Intuisi Akal Logika Kehadisannya Seorang Ahli Hadis Itu Akan Bisa Menyimpulkan Apabila Ada Hadis Yang Ternyata Isi Hadisnya Itu Insting Hadisnya Mustahil Nabi Bersabda Demikian Doib Tadis Padahal Belum Diperiksa Mustahil Masa Nabi Bersabda Demikian Dan Memang Benar Itunya Salah Satu Apa Namanya Salah Satu Sebab Mungkin Salah Satu Sebab Sebuah Hadis Doib Itu Kalau Dalam Ilmu Hadis Disebutnya Rukakah Istilahnya Rukakah Rukakah Itu Isi Isi Hadisnya Bahasa Kitanya Apanya Rancu Isi Hadisnya Rancu Yang Kesimpulannya Mustahil Masa Nabi Bersabda Demikian Contoh Dan Ternyata Ini Contoh Memang Hadis Palsu Laginya Ini Hadis Palsu Terong Itu Obat Segala Penyakit Mungkin Nabi Bersabda Demikian Emang Saat Itu Ada Gitu Disana Ini Hadis Palsu Hadis Buatan Tukang Terong Hadis Buatan Tukang Terong Supaya Dagangannya Laku Jangan Sebelum Memeriksa Katakannya Sebelum Memeriksa Sanat Disebutnya Rangkaian Orang-orang Yang Meriwayatkan Hadis Ini Logika Hadis Akan Mengatakan Masa Nabi Bersabda Seperti Itu Itu Elit Nabi Itu Manusia Yang Jenius Kalau Bicara Itu Berbobot Ini Bicara Terong Itu Obat Segala Penyakit Masa Si Nabi Bersabda Demikian Nah Ini Kurang Lebih Sama Ini Logika Intuisi Fikih Nuyema Logika Naluri Ke Fikian Imam Al-Bukhari Kalau Kalau Kata-Kata Dari Redaksi Yang Diucapkan Oleh Asma Rasulullah Itu Sholat Gerhana Beliau Berdiri Dan Berdirinya Lama Logika Fikih Dibaca Nggak Doa Ibtithah Dibaca Nggak Doa Ibtithah Apalagi Sholat Gerhana Itu Sholat Yang Jarang Dilakukan Bahkan Rasulullah S.W. Selama Menjadi Nabi Hanya Satu Kali Mengerjakan Sholat Gerhana Mungkin Nggak Kalau Doa Ibtithah Tidak Dibaca Tidak Logika Fikih Disebutnya Imam Bukhari Paling Top Urusan Gitu Kodok Imam Bukhari Apa Sih Kaitan Hadis Ini Dengan Dengan Sebelumnya Apa Sih Kaitan Hadis Ini Dengan Sebutlah Pembahasan Tentang Doa Ibtithah Dari Redaksinya Mana Yang Menunjukkan Tentang Ibtithah Yang Nggak Ada Sama Sekali Secara Redaksional Secara Eksplisit Nggak Ada Sedikit Pun Di dalam Hadis Ini Ada Menyebut Doa Ibtithah Tapi Insting Fikih Logika Fikih Imam Al-Bukhari Kata-kata Asma Rasulullah Sholat Gerhana Beliau Berdiri Artinya Memulai Sholat Gerhana Takbir Ketika Sholat Gerhana Ini Rasulullah Itu Lama Berdirinya Artinya Membaca Surat Yang Panjang Dan Memang Sholat Gerhana Itu Beliau Sendiri Sebulan Bukan Sebulan hidup Sebulan hidup Kalau Mengalami Gerhananya Sebelum Jadi Nabi Juga Mengalami Tapi Belum Ada Sholat Sebelumnya Pasti Selama Menjadi Nabi Kejadian Gerhana Yang Dialami Oleh Bulew itu Hanya Satu Kali Jadi Bulew itu Hanya Satu Kali Mengerjakan Sholat Gerhana Nah Sholat Yang Demikian Yang Baca Suratnya Pun Panjang Mungkin Nggak Kalau Doa Ibtitahnya Itu Tidak Dibaca Mungkin Nggak Doa Ibtitahnya Itu Sengaja Dilewat Oleh Rasulullah S.A.W Tata Logika Ibnu Al-Bukhori Nah Ibnu Hajar Al-Lasqolani Disininya Mengatakan Wajuhul Munasabati Korelasinya Antara Hadis Ini Dengan Doa Ibtitah Dengan Masalah Doa Ibtitah Doa Ibtitah Doa Ibtitah Itu Mustal Zamun Li Tat Willi Lekiam Pasti Dibaca Dari Keterangan Beliau Berdirinya Lama Anah Ampun Nutur Imam Bukhori Tapi Jadi Pinter Nutur Imam Bukhori Taitakan Instuisinya Intuisi Fikih Imam Al-Bukhori Insting Apalahnya Gitu Bukan Insting Sida Intuisi Harus Terasah Harus Terasah Dan Urusan Fikih Imam Bukhori Itu Amirul Muminin Tidak ada Orang yang Fikihnya Sehebat Imam Al-Bukhori Dari Dari Redaksi Seperti Ini Imam Bukhori Menyimpulkan Pada Waktu Sholat Gerhana Ini Rasulullah Baca Doa Ibtidah Mana Redaksinya Menyimpulkan Bukhori Menyimpulkan Demikian Pada Waktu Sholat Gerhana Imam Bukhori Rasulullah Itu Membaca Doa Ibtidah Baca Mana Redaksi Yang Menerangkan Demikian Imam Bukhori Menyimpulkan Dari Kata-kata Asma Yang Rasulullah Berdiri Sholat Gerhana Berdiri Berarti Takbirnya Kemudian Berdirinya Lama Membaca Suratnya Panjang Dan Ini Sholat Yang Hanya Satu Kali Dilakukan Oleh Rasulullah Seumur Hidup Mungkin Nggak Doa Ibtidah Diabaikan Ya Itu Logika Imam Bukhori Logika Fikir Itu Dituangkan Oleh Imam Bukhori Di dalam Kitab Sohih Dengan Cara Bab Tanpa Judul Kalau Bab Tanpa Judul Berarti Ini Masih Bagian Dari Bab Sebelumnya Masih Sangat Erat Kaitan Dengan Bab Sebelumnya Bab Sebelumnya Itu Adalah Bab Doa Ibtidah Baca Hadisnya Nggak Ada Sama Sekali Satu Huruf Satu Kata Pun Yang Menyebut Doa Ibtidah Nggak 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 Imam Buhri Itu Logikanya Pola Pikirnya Jalan Berpikirnya Untuk Bab Sekarang Bab Tanpa Judul Sebelumnya Tentang Doa Ibtidah Nah Yang Barusan Penjelasannya Korelasi Hadis Ini Dengan Korelasi Hadis Ini Adalah Doa Ibtidah Itu Pasti Dibaca Dimana Hal itu Disimpulkan Dari Kata-kata Asma Yang Mengatakan Rasulullah Sallam Itu Ketika Salat Gerhana Berdirinya Lama Atau Membaca Suratnya Panjang Sudah Menunjukkan Doa Ibtidah Belum Ah Cah Nabi Kadinya Disimpulkan Bahwa Macasurat Nawai Panjang Masa Doa Ibtidah Di Diabaikan Belum Lagi Salat Gerhana Ini Salat Yang Hanya Beliau Lakukan Sekali Seumur Hidupnya Tak itulah Yang Hal pokoknya Dari bab Sekarang Yaitu Yang Terkait Dengan Atau Terkait Dengan Doa Doa Ibtidah Sekarang Isi Hadisnya Secara Umum Itulahnya Isi Hadisnya Rasul 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 Menerang Eh Ya Sholat Birhana Dari Penjelasan Asma Binti Abu Bakar Beliau Sholat Birhana Berdiri Dan Lama Kemudian Ruku Akan Soal Lama Nama Sudah Tidak Kita Sebut Lagi Beliau Berdiri Kemudian Ruku Bangkit Dari Ruku Bukan Itidah Tapi Baca Fatihah Lagi Baca Surat Lagi Setelah Selesai Kemudian Ruku Lagi Yang Kedua Kali Bangkit Lagi Baru Itidah Setelah Itidah Kemudian Sujud Seperti Biasa Dua Kali Sujud Bangkit Lagi Masuk Ke Rukaat Berikutnya Jadi Sholat Gerhana Itu Satu Rukaat Itu Dua Kiam Berarti Dua Fatihah Dua Kiam Plus Surat Fatihah Dan Surat Dua Kali Ruku Dua Kali Sujud Disebutnya Sholat Gerhana Itu Dua Dua Kali Fatihah Tambah Surat Dua Kali Ruku Dua Kali Sujud Ya Sujud Biasa kan Dua Kali Rukunya Dua Kali Kemudian Rukat Kedua Juga Sama Begitu Bangkit Masuk Ke Rukat Kedua Baca Fatihah Dan Surat Kemudian Ruku Setelah Ruku Bangkit Baca Fatihah Lagi Dan Surat Setelah Selesai Kemudian Ruku Lagi Bangkit Berdiri Iktidal Kemudian Sujud Dua Kali Tahiat Lalu Salam Itunya Pelaksanaan Sholat Gerhana Satu Rukaatnya Itu Dua Kiam Dua Ruku Dua Sujud Rukaat pertama Rukaat kedua Samanya Jadi Satu Rukaatnya Itu Dua Kiam Dua Ruku Dua Sujud Kemudian Ketika Solatnya Ini kan Khutbah Gerhana Ini khutbah Gerhana Nah Rasulullah Menerangkan Surga Itu Benar-benar Ditampakan Persis Di depan Mata Ini khutbah Gerhana Jadi Ditampakan Di depan Matanya Kapan Kapan Allah Memperlihatkan Surga Kepada Rasulullah Memperlihatkan Surga Dan Raka Tadi Waktu Solat Berarti Ini Lalu Kejadian Allah Memperlihatkan Surga Dan Rakanya Itu Nah Disampaikan Oleh Rasulullah Ketika Beliau Khutbah Kalau Di hadis Lain Malah Lebih Jelas Allah Memperlihatkan Surga Kepada Rasulullah Sallam Itu Ketika Ruku Memperlihatkan Surga Dan neraka Ketika Ruku Ketika Diperlihatkan Neraka Karena Di dalam Hadisnya Kodanat Itu Benar-benar Dekat Persis Di depan Mata Kalau di hadis Lain Disebutkan Seolah Olah Api Nerakanya Itu Mau Menjilat Api Neraka Itu Mau Menjilat Atau Membakar Wajahu Nah Ternyata Oleh Para sahabat Itu Terlihat Rasulullah Itu Ketika Rukunya Itu Lompat Ke Belakang Itu Ketika Allah Memperlihatkan Neraka Rasulullah Kaget Takut Kemudian Sekonyong Konyong Beliau Mundur Menjauh Dari Api Neraka Ketika Diperlihatkan Surga Rasulullah Itu Berusaha Mendekat Berusaha Masuk Dalam Dalam Surga Dan Seperti Yang Dikatakan Disini Aku Akan Mengambil Apa Yang Ada Di Dalam Surga Li Eh Laji Tukum Bikitopin Min Kitopiha Aku Akan Bawakan Untuk Kalian Se Apa Namanya Sih Setandannya Setandan Anggur Aku Akan Bawakan Kepada Kalian Setandan Anggur Dari Dalam Surga Nah Lanjutannya Di dalam Hadis Lain Andai Kalian Itu Bisa Merasakan Anggur Dari Surga Sekarang Maka Kalian Itu Benar-benar Merasa Nah Disebut Nanti Pasti Kalian Akan Mengabaikan Lah Gitunya Mengabaikan Ini nih Kalian Akan Mengabaikan Nah Disebut Nantinya Hidup Hidup Di Dunia Sehingga Nanti Hayang Dahar Merenan Hayang Ke Surga Hayang Dahar Hayang 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 Nah itulah Kehidupan Dunianya Itu jadi Tidak Diperhatikan Sama Sekali Kalau sudah Urusan Dengan Surga Dunia Apa Artinya Dan Tadi Mungkin Mungkin Kita Sering Sering Saya Sendirinya Saya Sendirinya Sering Ada orang Yang Mengatakan Kucing Itu Binatang Kesayangan Rasulullah Ya Gitu Pernah Mendengar Orang Yang Mengatakan Demikian Kucing Itu Binatang Kesayangan Rasulullah Mungkin Dari Hadis Ini Tapi Benar Nggak Fikirnya Itu Demikian Bagaimana Kalau yang Dikurungnya Itu Seekor Jangkrik Alah Hanya Jangkrik Bagaimana Kalau yang Dikurungnya Itu Seekor Ayam Tidak Diberi Makan Juga Tidak Dilebaskan Sampai Mati Sama Nggak Masalahnya Bukan Seekor Kucing Tapi Disitu Ada Penganiayaan Berarti Terhadap Binatang Dikurung Tanpa Diberi Makan Sampai Mati Emang Kalau Ayam Boleh Diperlakukan Demikian Ini kan Hadisnya Kucing Kalau Seekor Anjing Boleh Nggak Bukan Kucingnya Entah Hanya Mungkin Menyimpulkan Kucing Itu Binatang Kesayangan Rasulullah Sampai Orang Yang Menganiaya Kucing Masuk Neraka Menganiaya Ayam Juga Sama Menganiaya Seekor Anjing Juga Sama Atau Seekor Kambing Misalnya Seekor Kambing Dikurung Tidak Diberi Makan Juga Tidak Dibiarkan Lepas Tidak Dilepas Dibiarkan Bebas Mencari Makan Sendiri Kan Sama Masalahnya Karena Kalau Rasulullah Memelihara Kucing Enggak Enggak Pernah Ada Hadis Yang Menerangkan Rasulullah Itu Misalnya Memangkuk Seekor Kucing Di Lus Apalagi Sampai Dibawa Kerimbat Asuh Daging Dikrimbat Ayo Nama Enggak Ada Harusnya Yang Menerangkan Demikian Justru Yang Itu Juga Bukan Karena Bukan Karena Apa Namanya Abu Hurairah Sampai Dinamai Abu Hurairah Hurairah Itu Artinya Kucing Kecil Abu Hurairah Itu Karena Kucing Kucing Di zaman Rasulullah Itu Tidak Ada Sahabat Yang Diterangkan Memelihara Kucing Tidak Ada Tapi Kalau Hadis Yang Menerangkan Masjid Nabawi Itu Tanpa Daun Pintu Tanpa Daun Pintu Artinya Hanya Apa Bahasa Sunama Lawang Panto Pantoknya Ada Tidak Tidak Tanpa Pintu Nah Karena Tanpa Pintu Maka Kalau Tidak Salah Itu Dikita Sohi Bukhori Juga Bab Toharoh Bab Tentang Bersuci Karena Masjid Nabawi Itu Tidak Ada Daun Pintunya Maka Anjing Kucing Itu Bebas Keluar Masuk Abu Hurairah Itu Ashab Busupah Yang Oleh Rasulullah Ditempatkan Di Pinggir Masjid Jadi Suka Mendapati Ada Kucing Keluar Masuk Masjid Kemudian Oleh Abu Hurairah Ada Anak Kucing Yang Beliau Masukkan Ke Lengan Bajunya Karena Lengan Gamis Itu Besar Nah Abu Hurairah Itu Ada Anak Kucing Ambil Masukkan Saja Kesitu Ke Lengan Bajunya Nah Kemudian Orang-orang Mengatakan Abu Hurairah Apa Abu Hurairah Itu Penggemar Kucing Enggak Abu Hurairah Memfokus Belajar Bersama Nabi Bukan sibuk Memelihara Kucing Mendapatkan Sebutan Abu Hurairah Apa Namanya Hese Bahasa Orang Abu Hurairah Abu Itu Apa Si Si Apa Namanya Bukan Si Kucing Kecil Orang Menyebut Abu Hurairah Itu Hurairah Artinya Anak Kucing Orang Menyebut Demikian Ketika Mendapati Melihat Ada Anak Kucing Di Lengan Bajunya Itu Juga Bukan Selalu Bukan Setiap Hari Kebetulan Ada Anak Kucing Lewat Masukan Seperti Ini Abu Hurairah Alibin Abu Talib Itu Kemudian Mendapat Sebutan Abu Turob Turob Itu Tanah Sebutan Itu Muncul Dari Mana Kenapa Mendapat Sebutan Demikian Abu Alinya Ali bin Abu Talib Mendapatkan Abu Turob Itu Kejadian Seperti Ini Jadi Sekali Waktu Rasulullah Salam Itu Datang Ke Rumah Fatimah Rumah Fatimah Rumah Tangga Fatimah Berartinya Suaminya Ali bin Abu Talib Datang Ke Rumah Fatimah Sekali Waktu Rasulullah Tidak Melihat Ali Ada Di Rumah Rasulullah Menanyakan Bahasa Arab Biasa Nama Kemana Anak Saudaramu Maham Sikurama Kemana Suami Kamu Tidak Terlihat Ternyata Saat Itu Ali bin Abu Talib Sedang Minggat Apa Bahasanya Minggat Sedang Apa Namanya Meninggalkan Rumah Itu Dalam Keadaan Marah Oleh Fatimah Diberitahukan Kepada Rasulullah Makanya Fatimah Tidak Bisa Mengatakan Kemana Karena Ali bin Abu Talib Tidak Bicara Namanya Kabur Bebeja Gak Tau Fatimah Mengatakan Gak Tau Tadi Keluar Tanpa Bicara Apapun Karena Dia Sedang Marah Rasul Itu Merasa Gak Enak Dengan Kejadian Tersebut Lalu Beliau Memerintah Seseorang Coba Cari Itu Dimana Ali bin Abu Talib Ada Dimana Ternyata Ali bin Abu Talib Itu Orang Yang Mencarinya Ini Mendapati Ali bin Abu Talib Sedang Tidur Di Masjid Nah Ketika Tidurnya Itu Bajunya Terbuka Sehingga Kulit Perutnya Kena Ketanah Nah Orang Yang Mencari Ini Tidak Berani Membangunkan Tapi Laporan Kepada Rasulullah Itu Ali Itu Ada Di Masjid Sedang Tidur Kemudian Rasulullah Pergi Ke Masjid Mendapati Itulah Baju Ali bin Abu Talib Terbuka Sehingga Kulit Badannya Kulit Perutnya Kena Ketanah Nah Disitu Rasulullah Mengatakan Abu Turab Bangun Abu Turab Turab Tanah Hanya Dari Kejadian Itu Ali bin Abu Talib Calot Tanah Padahal Itu Hanya Dari Satu Satu Kejadian Bukan Kebiasaan Ali bin Abu Talib Itu Kalau Tidur Di Atas Tanah Emang Unur Unur Sarai Dari Tanah Emang Abu Talib Unur Unur Karena Tanah Dari Satu Kejadian Saja Itu Bisa Muncul Nama Demikian Abu Hurero Bukan Bukan Penggemar Kucing Komokolektor Mah Ada Kucing Anggora Ada Kucing Persia Mah Boroboro Eh Tau Ya Pada Nengali Anak Kucing Watir Munci Kurang Mah Mungkin Anak Kucing Itu Sendirian Dia Mungkin Mencari Induk Ambil Masukkan Abu Hurero Yang Muncul Nah Bukan Jadi Apalagi Nabi Para sahabat Juga Nggak Ada Yang Sibuk Memelihara Kucing Nah Nah Para sahabat Apa manfaatnya Entah Sampai ada Yang mengata Ada Beberapa Kali Sering Bahkan Sering Mengatakan Kucing Itu Binatang Kesayangan Rasulullah Dari Mana Keterangannya Yang Menanggap Demikian Nggak Ada Atau Dari Hadis Ini Mungkin Kemana Karep Hanya Kesimpulannya Salah Emang Iya Dari Hadis Ini Kesimpulannya Bahwa Rasulullah Itu Kucing Itu Binatang Kesayangan Rasulullah Benar Nggak Kesimpulan Demikian Dari Hadis Sumsansinya Apa Bukan Soal Kucingnya Mau Ayam Mau Kambing Sama Kalau Dikurung Tanpa Diberi Makan Atau Dibebaskan Supaya Mencari Makan Sendiri Berarti Dosa Maksudnya Masuk Neraka Dan Ternyata Disini Bentuk Azab Di Nerak Ya Persis Seperti Dosanya Dia Menguruk Seekor Kucing Nah Ini Rasulullah Merihat Neraka Didekatkan Kepadaku Persis Di depan Mata Bahkan Tadinya Aku Merasa Kaget Seolah-olah Apinya Itu Mau Menyambar Wajahku Ternyata Di dalam Neraka Itu Ada Seorang Perempuan Yang Sedang Dicakar Cakar Oleh Kucing Itu Bentuk Azab Dari Dosa Apa Dari Dosa Terkait Dengan Kucing Jadinya Dari hadis ini Jadi Satu lagi Kebetulan Berartinya Kebetulan Ini tentang Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat Rasulullah Menyebutkan Seorang Peternak Unta Tidak Mengeluarkan Zakat Nanti Bukan Di dalam Neraka Tapi Di Mahsyar Nanti Di Mahsyar Itu Akan Di Injak Injak Oleh Unta Yang Paling Besar Hingga Unta Yang Paling Kecil Ini Karena Ternak Unta Tidak Mengeluarkan Zakatnya Ternak Unta Azabnya Dengan Unta Di Injak Injak Dan Digit Oleh Unta Dari Yang Terbesar Sampai Yang Terkecil Kalau Yang Memelihara Ternak Sapi Tidak Mengeluarkan Zakat Nanti Di Mahsyar Akan Terus Ditanuk Tanuk Oleh Sapi Dari Yang Terbesar Sampai Terkecil Kalau Ternak Kambing Diseruduk Ditanuk Oleh Kambing Kalau Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Kekayaan Di Mahsyar Ini Akan Diazab Dengan Setrika Yang Dipanaskan Di Neraka Begitu Ditempelkan Ke Punggungnya Maka Akan Tembus Kedepan Kedadaknya Apabila Setrikanya Sudah Dingin Maka Dipanaskan Lagi Di Neraka Lalu Distrikakan Lagi Entah Berapa Lama Demikian Hingga Akhirnya Orang Ini Menemukan Jalan Keluar Hingga Terbebas Dari Azam Tersebut Tapi Jalan Yang Ditemukan Itu Juga Belum Jelas Apakah Ini Kesurga Atau Neraka Menemukan Jalan Keluar Sehingga Terbebasnya Dari Azam Tadilah Digigit Ditanuk Dinyak Disetrika Dia Bebas Terbebas Dari Al-Bud Sebut Dia Menemukan Sebuah Jalan Tapi Jalan Itu Juga Belum Jelas Kesurga Atau Ke Neraka Itu Menunjukkan Bahwa Azab Yang Allah Berikan Sesuai Dengan Bentuk Dosanya Di sini Di cakar Kucing Karena Waktu di dunianya Dosanya Dia Menganiaya Sebutnya Dia Menganiaya Seekor Kucing Dengan Cara Dikurung Tanpa Diberi Makan Sampai Mati Atau Dia Tidak Membebaskannya Wala Arsalat Tak Kulu Dia Tidak Membebaskan Kucing Itu Sehingga Bisa Makan Sendiri Mencari Makan Sendiri Mau Serangga Atau Wapun Itulah Nah Ada Satu Hal Lagi Dari Hadis Ini Itu Tentang Ini Di Diperlihatkan Karena Ini kan Kejadiannya Waktu Sholat Gerhana Ini Diperlihatkan Ditampakan Meskipun Bagi Rasulullah Itu Benar-benar Terasa Nyata Waktu Ditampakan Raka Itu Apinya Itu Seolah-olah Mau Membakar Wajah Ini Ditampakan Tapi Waktu Isromiraj Rasulullah Itu Benar-benar Dibawa Masuk Ke Surga Masuk Ke Neraka Yang Sesungguhnya Yang Surga Yang Suka Disebut Di Quran Di Hadis Rasulullah Terima Masuk Yaitu Ketika Isromiraj Beliau Dibawa Masuk Ke Dalam Surga Di Antara Keterangannya Waktu Beliau Masuk Ke Dalam Surga Itu Di Dalam Yang Aku Melihat Sebuah Istana Dimana Di pinggir Istana Tersebut Ada Seorang Perempuan Yang Sedang Wudhu Bidadari Muran Ditumuhnya Ada Bidadari Yang Sedang Wudhu Lalu Aku Bertanya Kepada Malaikat Jibril Itu Istana Untuk Siapa Itu Untuk Umar Bin Khotob Kemudian Ketika Melihat Neraka Ternyata Kebanyakan Penghuninya Itu Ibu Ibu Ternyata Kebanyakan Penghuninya Ibu Ibu Ini Juga Ternyata Disini Seorang Perempuan Ngukut Ucing Seukur Sepunggul Marabana Memum Kan Dita Gitu Sepunggul Ngukut Ucing Marabana Memum Dibabaskan Bisi kabur Bisi Lungit Jadi Bersikap Aniaya Tapi tetap Benang merahnya Itu ya Si perempuan Ini Bersikap Atau Menganiaya Binatang Sampai Mati Dosanya Seperti Eh dosanya Azabnya Seperti Dosa yang Dilakukannya Dia Dia diazab oleh Kucing Entah Nanti Kucing Di neraka Itu Seperti Apa Kucing Di neraka Seperti Apa Sampai Mencak Tadi saja Unta Sapi Yang disebutnya Binatang Itu Menginjak Menggigit Menanuk Sama Menderitanya Dengan Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Mal Siksanya Itu Distrika Sama Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Peternakan Tadisinya Contohnya Zakat Peternakan Ditanduk Diinjak Ditanduk Sama Pokoknya Sakitnya Dengan Yang Distrika Tapi beda Kalau Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Peternakan Itu Azabnya Itulah Binatang Binatangnya Itu Nanti Dihadirkan Di neraka Untuk Mengazab Orangnya Kalau Kalau Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Mali Itu Bukan Dengan Binatang Tapi Dengan Setrika Di Arang Digeber Hayam Lewat Dipanasan Istrika Diasupan Arang Arangnya Arang Neraka Geberan Kemalaikat Cano Panas Melewatan Tahun Sebarahan Hayam Jago Kunci Perhenti Muka Nanti Bukan Mala Istrika Nyebut Nga Lewat Dilewat Untuk Istrika Memerapikan Baju Nah Kembali Ke sini Kalau Masalah Pokoknya Sudah Tadi Di Awalnya Ini Babutan Pajudul Artinya Ini Masih Rat Kaitannya Dengan Doa If Titah Ya Inilah Metode Imam Al-Bukhari Dan Hadis Ini Pun Menunjukkan Bahwa Sholat Gerhana Itu Sholat Sunat Berarti Doa Ibtidah Itu Juga Ada Pada Sholat Sunat Bukan Hanya Pada Sholat Wajib Doa Ibtidah Itunya Berarti Ada Pada Sholat Wajib Juga Ada Pada Sholat Sholat Sunat Hanya Bagaimana Cara Imam Bohori Bagaimana Cara Imam Bohori Berdalil Dengan Sebuah Hadis Lir Nuntur Nanti Ampun Imam Bohori Seperti Tadilah Lir Lir Nuntur Imam Bohori Janius Pisaan Pinter Imam Bohori Tapi Hadis Ini Menunjukkan Dua Hal Satu Hadis Ini Menunjukkan Ada Doa Ibtidah Nah Yang Kedua Ini Kan Sholat Kirhana Sholat Sholat Sunat Berarti Doa Ibtidah Itu Ada Pada Sholat Wajib Dan Juga Pada Sholat Sholat Sunat Tempatnya Adalah Setelah Takbir Rotul Ikhram Dan Fatihah Tempatnya Tempatnya Doa Ibtidah Itu Setelah Takbir Tulih Rom Dan Atau Setelah Takbir Tulih Rom Sebelum Membaca Al-Fatihah Nah Disitu Membaca Doa Ibtidah Dan Salah Satu Doanya Yang Dimuat Di Sebelumnya Yaitu Allahumma Ba'in Ba'ini Wa Ba'ina Khotoyaya Kama Ba'ad Ba'in Al-Mashir Al-Magrim Itu Salah Satu Doa Ibtidah Masih Ada Lanjutannya Dan Ada Beberapanya Ada Beberapa Macam Doa Ibtidah Yang Paling Pendek Adalah Subhanakallohumma Wabihamdika Wata Barokasmuka Wata'ala Jadduka Itu Doa Ibtidah Paling Pendek Tapi Maknanya Luar Biasa Sebetulnya Kendungannya Isinya Makna Dari Subhanakallohumma Wabihamdika Wata Barokasmuka Wata'ala Jadduka Wala Ilaha Lueruka Biasanya Suka Disesuaikan Kalau Solatnya Sebentar Baca Doa Ibtidah Yang Pendek Tapi Kalau Solatnya Lama Doa Ibtidah Yang Panjang Yang Panjang Itu Saya Tidak Tidak Hafal Karena Tidak Pernah Membacanya Itu Yang Wajah 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 Lillazifat Toros Samawati Wala Panjang Itu Doa Ibtidah Ada Yang Suka Membaca Doa Ibtidah Tersebut Tapi Hanya Sebagian Menimaksakan Menimaksakan Atau Baca Nupondok Tapi Tamat Baca Yang Pendek Tapi Tamat Seperti Yang Yang Diriwayatkan Yang Tadinya Subhanakallahumma Itu Sampai Mana Mending Nu Entah Beritamat Karena Kalau Membaca Doa Ibtidah Sepotong Itu Tidak Ada Dalilnya Kenapa Mesti Wajah Tapi Hanya Sampai Wa'ana Minal Muslimin Wa'ana Wa'ana Minal Musyrikin Waktu Saya Musyrik Saya Dan saya Salah Seorang Musyrik Wa'ana Minal Muslimin Dan Aku Termasuk Orang Yang Berserah Diri Masih Panjang Sebetulnya Doa Ibtidah Tersebut Kalau Lengkap Tanya Sekitar Doa Ibtidah Ada Pun Tadinya Macam-macam Doa Ibtidah Itu Apa Saja Di Sohib Bukhari Tidak Ada Karena Bacaan Doa Ibtidah Yang Lain Itu Berdasarkan Hadis Yang Lain Bukan Hadis Di Dalam Sohib Bukhari Yang Ada Di Bukhari Yaitu Satu Yang Dimuat Yang Tadi Dan Selanjutnya Bukhari Bukhari Terima kasih.